Intro Tugas yang ke sembilan Daripada Adab Pelajar Ketika belajar Yaitu Tujuannya pelajar ketika belajar Itu Mengkosongkan Batinnya Dari keburukan Dari Kejahatan Wata jemilahu bilfadilah Menghiasi dan Memperindahnya dengan Kemuliaan dan Keistimewaan Daripada sifat-sifat yang baik Sifat-sifat yang Mulia Itu Filhal Jadi saat Belajar Tujuannya Adalah Mengkosongkan Hatinya Mengkosongkan Hatinya dari Keburukan Serta Menghiasinya Dari Dengan Kebaikan Kebaikan dan Ketaatan Tujuan Kedepannya Yaitu Al-Gurbah Minallah Tujuan Kedepannya Adalah Mendekatkan dirinya Kepada Allah Dan Meningkat Terus Meningkat Sampai Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Orang-orang Yang dimuliakan Dan makhluk-makhluk Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Tidak ada Tujuan Di dalam Mencari ilmu Saat Mencarinya Baik Sekarang Dan akan Datang Kecuali Lillah Tidak ada Tujuan Mencari Kedudukan Harta Apalagi Ingin Diunggulkan Dengan Perdebatan Atau Membanggakan Dirinya Lebih unggul Daripada Teman-temannya Itu Tujuannya Harus Benar-benar Mulia Harus Benar-benar Istimewa Bukan Tujuan Ingin Dipuji Dan yang lain Sebagainya Kemudian Yang ke Sepuluh Pelajar Itu Atau Murid Harus Mengetahui Nisbahnya Ilmu Kepada Tujuan Jadi Kita harus Tahu Nisbahnya Ilmu Kepada Tujuan Ini Apa Tujuannya Apa Dari situ Kita Mengetahui Nisbahnya Ilmu Yang kita Pelajari Kalau Tujuan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ilmu Yang kita Pelajari Sangat Mulia Ilmu Sudah Mulia Karena Tujuan Akan Menjadi Sangat Mulia Tapi Kalau Tujuannya Dunia Maka Ilmu Yang Dipelajari Tadi Itu Akan Hilang Kemulia Akan Bunah Keistimewa An Karena Itu Harus Tujuannya Adalah Utamanya Akherat Dan Dunia Tapi Kalau Tidak Bisa Menggapai Kedua-duanya Maka Harus Lebih Mementingkan Akheratnya Daripada Dunianya Terracel Bisa Isn't Terima kasih.